Pertama, Yesus berdiri di pantai Dano Genisaret. Banyak orang mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Yesus melihat dua perahu di tepi pantai. Nelaya-nelayanya telah turun dan sedang membereskan jala. Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia mendorong perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami pekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena perkataanmu itu, aku akan menembarkan jala juga. Setelah melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Mereka pun datang, lalu bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Melihat hal itu, Simon Petrus pun sujud di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah dari hadapanku, karena aku ini seorang berdosa. sebab Simon dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakubus dan Yohanes, anak-anak Sebedius yang menjadi teman Simon. Lalu Yesus berkata kepada Simon, Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia. Sesudah menarik perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, proses menjadi murid Yesus, sampai pada sebuah pilihan definitif. Ya, aku mengikuti dia. Itu membutuhkan proses yang panjang. Kisah Injil hari ini diambil dari Injil Lukas. Kalau kita bandingkan kisah serupa mengenai panggilan para murid dari Injil Markus, Markus menggambarkan dengan singkat ringkas, tetapi Lukas menggambarkan dengan cukup panjang. Mengapa? Karena bagi Lukas, menjadi murid Yesus adalah suatu perjalanan yang panjang. Tidak serta-merta orang, ya saya mau ikut. Tidak. Tidak. Orang berproses mengenal-mengenal, akhirnya sampai pada putusan definitif. Maka di Gerisa Katolik selalu, orang untuk baptis, itu membutuhkan proses. Ada masa kata kumenat, sekitar satu tahun. Belajar, belajar, belajar untuk juga masuk dalam jemaat, di lingkungan, di parogi, aktif sana-sini. Baru akhirnya orang semakin mengenal, semakin mengenal, mencintai, dan memutuskan, ya, saya mau ikut Yesus. Kisah malam hari ini sungguh amat indah. Setelah mengajar, Yesus kemudian minta kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Barangkali Simon heran, bagaimana mungkin ini sudah siang hari. Tentu saja ikan-ikan sudah semburat pergi kemana-mana. Lah kok ini kok, Yesus meminta untuk menebarkan jala. Simon memakai apa? Logika, pikirannya sendiri. Dia masih sungguh-sungguh menjadi Simon, orang yang berpikir menurut penalarannya sendiri. Maka dia mengajukan keberatan terhadap permintaan Yesus itu. Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, dan kami tidak menangkap apa-apa. Dia memakai logikanya, perjalan pikirannya. Bagi dia, tidak mungkin mendapatkan jala pada saat itu, hari sudah mulai siang. Tentu tidak dapat apa-apa. Ya paling mau nanti ditebarkan ya dapat cuyuh, atau sandal jepit, atau apa. Dia memakai logikanya. Tetapi, dia mulai sedikit agak rendah hati. Lalu dia mengatakan, tetapi karena perkataanmu itu, aku akan menebarkan jala juga. Lalu dia, ya mencoba menebarkan. Ya tentu dalam dengan pikiran, ya paling nanti tidak dapat apa-apa. Tapi ya dia, ya sedulah mengikuti perkatanya, sang guru itu. Begitu ditebarkan, ternyata apa? Ternyata begitu ditarik, ah! Woi! Tidak bisa mengangkat. Apa? Karena jala mereka penuh dengan ikan. Dan digambarkan, lalu bersama-sama mengisi perahu dengan ikan, hingga hampir tenggelam. Luar biasa. Luar biasa. Nah, lalu terjadi perubahan yang amat drastis pada diri Petrus, pada diri Simon ini. Kalau ayatnya sebelumnya, dia menyebut Yesus itu sebagai guru. Dan kepada guru itu, dia masih ragu-ragu. Tetapi setelah muzizat penangkapan itu, dia lalu melihat, sang guru tadi siapa sebenarnya? Dia adalah Tuhan. Maka dia berkata, Tuhan, pergilah dari hadapanku, karena aku ini seorang berdosa. berdosa. Dari sebutan guru, lalu dia menyebut Yesus sebagai Tuhan. Nah, lihat ada suatu pergeseran penyebutan, ternyata orang yang selama ini disebut sebagai guru adalah Tuhan yang sungguh luar biasa. Dia merasa berdosa. Maka dia minta, Tuhan, pergilah dari hadapanku, sebab aku ini seorang berdosa. Apa dosanya Simon ini? Dosanya dia terlalu menggunakan pikiran-pikirannya saja. Tidak sungguh menempatkan diri sebagai murid yang mendengarkan suara sang guru. Dia lebih mendengarkan suara pikirannya-pikirannya, logikanya sendiri. Bukan mengikuti logika Allah, logika sang guru yang sedang ada di hadapannya. Maka dia merasa berdosa. Nah, apakah Yesus membiarkan Simon Petrus pergi, atau Yesus meninggalkan Simon ini? Tidak. Ternyata ketika Simon ini merendahkan diri, disanalah tugas perutusan itu diberikan. Maka Yesus pun lalu menyebut, melihat dari itu Simon Petrus, dia menyebut Simon Petrus. Sesuatu yang amat indah, ada terjadi pergeseran. Yesus lalu mengatakan, jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Tugas perutusan justru diberikan ketika manusia menyadari akan segala dosanya. Ketika dia dengan rendah hati, menyadari bahwa hanya pada Tuhan lah, semuanya akan menjadi baik dan berlimpah. Sebelumnya ketika mereka semalam-alaman digambarkan menjala ikan itu tanpa Yesus, dikatakan mereka tidak menangkap apa-apa. Guru, semalam-alaman kami sudah tidak menangkap apa-apa. Penegasan bagi kita apa? Tanpa Tuhan, ternyata kita tidak bisa menghasilkan apa-apa. Tapi ketika kita bersama dengan Yesus dan kita mengikuti perintahnya, maka tangkapan itu sungguh luar biasa. Maka ajakan Tuhan kiranya senantiasa perlu kita dengarkan untuk kita. Tuhan mengingatkan, bertolaklah ke tempat yang dalam. Kita adalah orang-orang yang sudah dipilih dan diutus untuk menjadi pewarta-pewarta kasihnya. Kita sungguh akan bisa menghasilkan buah yang berlimpah ketika apa? Berani untuk mengikuti sabda Yesus, bertolaklah ke tempat yang dalam. Kita diajak untuk masuk lebih dalam dalam kehidupan Tuhan dan nanti kita akan melihat berkat-berkat yang semakin berkelimpahan. Kalau kita hanya ada di tepian saja, tidak berani masuk, hanya di pinggir-pinggir saja, ya nanti kita tidak mendapatkan banyak buah dalam hidup ini. Tetapi ketika kita masuk lebih dalam bersama dengan Tuhan, menebarkan jala kita, di sana kita akan melihat panenan yang sungguh luar biasa. Dan inilah misteri kasih Allah, Tuhan ingin supaya melalui kita masing-masing, akhirnya berkatnya yang berkelimpahan itu dirasakan oleh banyak orang. Maka marilah kita juga mendengarkan seruan Yesus dan ajakannya bertolak ke tempat yang dalam. Bertolak ke tempat yang dalam bagi kita masing-masing bisa macam-macam. Mungkin dari kita rasa keputusasaan, mungkin dengan pandemi ini orang merasa putusasaan macam-macam. Dari keputusasaan diajak masuk lebih dalam kepada kehidupan yang berlimpah. Mungkin dari kehampaan, kekeringan batin kita, diajak masuk ke dalam untuk menikmati relasi yang lebih dalam dengan Tuhan, menikmati banyak keindahan dan kesegaran dalam hidup. Dari kekeringan kepada kesegaran, dari hidup rohani yang suam-suam kuku, kepada hidup yang berlimpah di dalam Tuhan. Itulah makna ajakan Tuhan bertolaklah ke tempat yang dalam. Maka marilah para saudara, kita sungguh menanggapi ajakan Tuhan ini supaya kita dengan berani bertolak ke tempat yang lebih dalam, kita bisa melihat hasil, melihat buah-buah berlimpah, melihat panenan yang luar biasa, karena kesedihan kita untuk berjalan mengikuti Yesus. Karena Yesus mengingatkan, jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Kita mohon berkat Tuhan, supaya juga apa yang kita kerjakan, kita buat untuk sesama, sungguh mendatangkan buah-buah berlimpah untuk keselamatan banyak orang. Amin. 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 Terima kasih.